Intro Pemerintah Kabupaten Bartoselatan Kalimantatengah telah menetapkan status tanggap dorad bencana banjir Penjabat Bupati Bartoselatan Dedy Winarwan mengatakan status tanggap dorad bencana banjir ini ditetapkan selama 14 hari mulai dari Senin 22 Januari hingga 4 Februari 2024 mendatang Penetapan status tanggap dorad bencana banjir ini berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan bersama forum koordinasi pimpinan daerah dan organisasi perangkat daerah dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat Kita menyempakati bersama meningkatkan statusnya dari siaga menjadi tanggap dorad itu saja dengan status ini maka bantuan sosial bisa juga didistribusikan Kemudian tadi malam sebelum ini ditetapkan juga kita sudah mulai melakukan tindakan-tindakan awal mendirikan posko-posko pengusian Kalau data kami yang barusan kami datang itu sudah lebih dari 25 desa yang penelam Jadi saat ini kami pastikan kembali kerja kawan-kawan sedang bekerja untuk mendatang kemudian mengrosik Dari Barito Selatan, Bayu Ilmiawan, Antara TV, Kalimantan Tengah mewartakan